Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Perjumpa lagi dengan saya pada channel ini Pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas Mengenai salah satu peserta LIDA 2020 Yang diprediksi bakal menjadi juara Liga Dandut Indonesia tahun ini Pada video ini saya akan menjelaskan secara jelas Padat dan lengkap tentang alasan-alasan Mengapa peserta tersebut diyakinkan Bakal menjadi juara Liga Dandut Indonesia tahun ini Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komen di bawah video ini Adapun peserta tersebut adalah hari Jambi Dan sekarang langsung saja kita akan melihat Alasannya mengapa dia lebih berpeluang Untuk menjadi juara tahun ini Ada pun alasannya adalah sebagai berikut Alasan pertama Hari Jambi merupakan kontestan LIDA 2020 Perwakilan dari Provinsi Jambi Iaitu salah satu provinsi yang belum mendapatkan Predikat juara terbaik di panggung LIDA sampai saat ini Sehingga semangat dan motivasi masyarakat Khususnya Provinsi Jambi Sangat antusias untuk mendukung hari di segala lini Untuk menjadikannya sebagai juara tahun ini Hal itu terbukti bahwa SMS hari selama ini Selalu tinggi Ditambah lagi dengan kemampuan hari yang cukup memukau Dan selalu mendapatkan standing ovation Sampai saat ini Alasan yang kedua Sosok hari yang mencuri perhatian mulai Bapak audisi Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 Sampai saat ini Hari merupakan salah satu peserta LIDA 2020 Yang memiliki paras wajah yang cukup kece dan tampan Tak hayal jika banyak para wanita yang terpikat dengannya Kemudian posto tubuhnya yang terbilang cukup ideal Membuat kegantengannya sekian mempersona Ketika tampil di atas panggung LIDA Indusriar 2020 Alasan yang ketiga Hari memiliki suara yang cukup bagus Selama ini Ia tampil di Liga Dangdut Indusriar 2020 Penampilan hari selalu mencuri perhatian Bagaimana tidak Kelembutan dan cengkok Beserta dengan kemerduan suaranya Membuat para dewan juri jatuh hati kepada hari Tak salah jika hari selalu mendapatkan Standing Ovation Setiap ia tampil di atas panggung LIDA 2020 Alasan yang keempat Hari Jambi Dijodoh-jodohkan dengan Lesti Kejorah Dan ada juga kabar mereka berduas Sudah jadian Kabar berita tentang hubungan hari dan Lesti Mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua Kemesraan dan kebersamaan mereka selama ini Membuat kita semakin yakin bahwa Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat Lesti merupakan dewan juri Lida 2020 Dan juga merupakan sang juara Dangdut Indusriar yang cukup bersinar sampai saat ini Bagaimana tidak Hampir di seluruh pelosok Nusantara mengidolakan Lesti Terbukti dengan banyaknya follower Lesti di Instagram Dan channel Youtube yang hampir 2 juta subscriber Sehingga ini merupakan peluang buat hari Agar pendukung-pendukung atau yang mengidolakan Lesti Ikut mendukung hari untuk menjadi juara tahun ini Alasan yang kelima Sebelum menjadi kontestan Lida 2020 Hari Putra ternyata cukup dikenal sebagai penyanyi di Provinsi Jambi Pada hakikatnya hari Jambi tidak asing lagi di kalangan masyarakat Jambi Karena dulunya hari merupakan penyanyi yang cukup denar di Provinsi tersebut Sehingga dengan begitu Tidaklah sulit bagi hari untuk mencuri perhatian dari masyarakat Untuk mendukungnya di Lida 2020 Selama di Jambi hari sering mengisi acara di tempat acara Seperti acara pernikahan Sunatan Dan peresmian atau acara di kantor pemerintahan Jambi Alasan yang keenam Hari sangat kompak dengan peserta atau kontestan lainnya Sifatnya yang sopan santun dan ramah tamah dengan peserta lainnya Membuat orang lain merasa nyaman dengannya Bawaannya yang mudah bergaul dengan yang lain Tak hayal jika peserta lain juga mengidolakan sosok hari Di acara Liga Dangdut Indonesia tahun ini Alasan yang ketujuh Hari juga sangat dekat dengan Jirayut Kedekatan persahabatan mereka dengan Jirayut tidak diragukan lagi Hal itu terlihat kebersamaan mereka di video yang diunggah Baik di Instagram maupun di channel Youtube Ataupun di media-media lainnya Jirayut adalah host lidah Indusiar 2020 Dan juga merupakan jebolan di Akademi Asia Yang mempunyai penggemar cukup banyak Sehingga tak salah jika fansnya Jirayut juga turut mendukung hari Sebagai juara Liga dan Indusiar tahun ini Alasan yang kedelapan Hari merupakan mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Dengan pendidikan yang sedang ditempuh hari sekarang ini Bisa menambahkan nilai plus kepadanya Masyarakat juga bisa menilai bahwa penyanyi yang lebih bermutu Adalah penyanyi yang mempunyai pendidikan dengan strata yang cukup bagus Sehingga masyarakat semakin yakin untuk mengantarkannya Sebagai calon juara Liga dan Indus Indonesia tahun 2020 Alasan yang kesembilan Kehidupan hari yang cukup sederhana Kehidupan perekonomian keluarga orang tua hari Bisa dibilang sangat jauh dari kemewahan Ayahnya yang bekerja sebagai supir Dan ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa Membuat pengidolanya bangga kepada hari Yang menjadi kontestan di Liga Dangdut Indonesia 2020 Mereka juga turut mendukung hari yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya Lewat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut ini Alasan yang kesepuluh Hari Jambi merupakan peserta atau kontestan Dengan follower Instagram terbanyak sampai saat ini Sapa sangka hari memiliki follower yang sangat jauh berbeda dengan kontestan-kontestan lainnya Akun Instagram hari tersebut juga sudah di ceklis dengan warna biru Yang berarti akunnya sudah di approve Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hari adalah peserta yang memiliki fans atau penggemar paling banyak sampai saat ini Semakin banyak followernya maka semakin banyak pula yang menyebelakan hari Jambi Alasan yang kesebelas Hari Jambi merupakan peserta atau kontestan yang memiliki banyak standing ovation sampai saat ini Dan peserta dengan polling SMS paling tinggi sampai saat ini juga Itulah prediksi kita mengenai calon juara Liga Dangdut Indonesia 2020 Dengan berbagai alasannya yang sudah saya sampaikan sebelumnya Oke ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat lidah dimanapun berada Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya ingatkan kembali jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Jangan lupa juga untuk mendukung hari kedepannya nanti dengan SMS ketik lidah spasi nama hari Kemudian kirim ke nomor 97288 Oke ini saja informasinya yang dapat saya sampaikan dan saya kabarkan kepada kalian semua Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!